Ini adalah Bluetooth earphone kedua dari Blitzwolf yang punya kotak kemasan seperti kotak obat. Tak hanya itu, di dalam kotaknya juga ada carrying pouch yang sama persis dengan Blitzwolf N1 yang sudah saya review sebelumnya. Dan kabar baiknya, Bluetooth earphone ini juga sudah menggunakan chip yang sama, sehingga sama-sama mendukung teknologi Qualcomm aptX untuk konektivitas definisi tinggi, agar suara dapat didengarkan dengan jernih dan lancar, tak tersendat-sendat. Kabar baik selanjutnya adalah harganya yang hanya setengah dari Blitzwolf N1, yaitu sekitar 25 dolar, alias 350 ribuan ya. Eh, ngomong-ngomong nama barangnya apa ya? Dari tadi belum disebut nih. Namanya adalah Blitzwolf BTS1. Gak tau nih si Blitzwolf kalau urusan earphone seneng banget ngasih nama yang singkat-singkat. Nah, dengan harga yang terpaut cukup jauh, si BTS1 ini tentu saja gak punya fitur noise cancelling ya, namun karakter suaranya sih masih agak mirip-mirip, walau rasanya basnya lebih tebal alias bumi deh daripada N1. Baterainya ternyata hanya sedikit lebih kecil meskipun ukuran modulnya jauh lebih mungil. Baterai sebesar 110 mAh ini sanggup bertahan selama 6 hingga 7 jam lho. Modul utamanya ada pada kabel sebelah kanan, di modul itu ada mikrofon, port micro USB untuk charging, dan seperti biasa, 3 buah tombol kontrol. Fungsinya udah jelas pasti ya, buat mindahin lagu, ngatur volume, sama nyala-matiin, dan juga play-pause. Cara ponek ke smartphone-nya juga sama mudah dan cepatnya seperti N1. Harus diakui ada persen sipo pada bahan kabelnya, kayak gak meyakinkan gitu deh. Untungnya, unit housing earphone-nya sih terasa solid karena terbuat dari logam dan juga memiliki magnet sehingga tak khawatir jatuh saat sedang tak digunakan. Eartip-nya sendiri mempunyai hook atau fin yang membuatnya melekat dengan baik di telinga. Jadi memang, soalnya namanya ya, earphone ini akan sangat cocok digunakan menemani aktivitas olahraga, apalagi sertifikasi IPX4 juga hadir pada earphone Blitzwolf BTS One ini. Tapi untuk persen suara sih universal aja, dipakai di dalam ruangan juga enjoyable banget, walau memang bass dibuat lebih menonjol, serta 3D effects yang sedikit membuat suaranya terasa menggaung. Treble agak tertutup, sementara staying-nya tidak sempit, tapi juga tak membuat separasi antara instrumen terjadi dengan istimewa. Dengan mempertimbangkan kualitas bahan, suara, dan juga harga, saya berani memberi nilai 7,5 dari 10 buat earphone ini. Apalagi, waktu pre-order harganya sempat mencapai di bawah 20 dolar lho. Overall sih, sebanding banget dengan harganya dan tak mengecewakan bagi saya. Semoga review ini menambah alternatif informasi buat kamu yang memang sedang mencari bluetooth earphone berkualitas ya. Oke, dari Kota Cimahi, Agulon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!